Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di slowyboard channel kita yang tercintanya pemirsa jumpa lagi disini di podcast yang kesekian kalinya dan saya mau bacain sebuah pertanyaan dari pemirsa yang udah masuk ke channel teknisi digital di video cara memperbaiki kipas angin sekai IST 1851 mati total dan pertanyaan yang saya mau jawab yaitu datang dari putra banten yang nanya bang kalau kipasnya keluar api gimana cara benerinnya mohon infonya om ya meskipun ada inkonsistensi dari panggilan di awal bang yang terakhir om gak apa-apa deh mungkin lagi pusing karena kipas anginnya rusak ya jadi gini kipas angin kipas angin keluar api gimana cara benerinnya cara benerinnya ganti spoolnya to the point kan tapi to the point itu gak asik pasti pengen tau gimana sih secara teknis secara forensik forensik terus apa lagi apa lagi ya as babul nuzul keluarnya api itu gimana ceritanya kan pengen tau ya gak cuma pengen tau harus ganti ini enggak jadi kipas angin itu keluar api karena kipas angin keluar api karena ada ada pemicunya pemicunya apa pemicunya adalah listrik kenapa listriknya bisa memicu api karena terjadi korsleting kenapa kok sampai terjadi korsleting karena karena positif dan negatif itu gak nyambung secara langsung artinya dia setengah makanya dia keluar api itu yang bahaya pemirsa pemirsa kalau misalnya kita punya kutub positif dan kutub negatif atau gini kalau kita punya punya listrik AC tegangannya tegangannya 220 volt listrik AC ya tegangan 220 volt kabel fasa dan netral kalau kita langsung gabungkan itu MCB rumah kita bakal turun dan dia gak akan muncul api tapi pastikan dulu MCB rumah kita harus dalam keadaan yang baik itu MCB langsung turun gak bakal keluar api kenapa kok keluar api nah ini pertanyaannya kenapa kok keluar api karena dia terjadi korslet yang setengah tapi saya butuh nanya lagi nih ke Putra Banten setelah keluar api MCB rumah langsung turun apa enggak saya rasa sih langsung turun meskipun saya belum denger jawaban dari Putra Banten ya soalnya saya juga pernah mengalami kasus seperti itu pemirsa jadi dia memang keluar api habis itu MCB rumah langsung turun Alhamdulillah seperti itu bahaya lagi kalau misalnya MCB rumah gak turun itu bisa terjadi kebakaran karena keluar kan keluar api ya nah listrik kenapa sih kok sampai terjadi korslet seperti itu gitu sampai terjadi korslet seperti itu karena gini listrik itu akan menimbulkan medan elektromagnetik nah medan elektromagnetik itu memiliki gaya gerak pemirsa memiliki gaya gerak medan elektromagnetik itu memiliki gaya gerak nah untuk memanage pergerakan itu maka dibuatlah lilitan yang dinamakan lilitan primer nah supaya gerakan itu bisa dimanfaatkan dibuatlah lagi sebuah kumparan namanya kumparan sekunder gimana caranya kumparan sekunder bisa berputar karena kumparan sekunder dan kumparan primer itu gak disambung atau gak digabung tapi dua hal itu di eh bukan gak disambung disambung tapi disambung putus sambung putus sambung putus sambung putus seperti itu akhirnya dia berputar kalau pemirsa pengen tahu gimana sambung putusnya pemirsa bisa cek di kipas anginnya dan pemirsa buka nanti pemirsa bakal melihat arang dan di arang itu ada tembaga di ujung arang itu ada tembaga yang diputus-putus setiap tembaga yang putus itu nyambung ke lilitan sekunder nah gitulah cara insinyur untuk memanfaatkan pergerakan dari medan elektromagnetik maaf pemirsa agak batuk jadi medan elektromagnetik itu akan mengakibatkan perputaran pada akan mengakibatkan terjadinya perputaran pada kumparan sekunder gitu ceritanya nah kenapa kok terjadi kebakaran atau terjadi api karena gini karena 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 tertahan tertahannya tidak tertahan secara langsung tapi berputar kemudian ngerem ngerem yang sampai akhirnya berhenti terus panas overheating dia keluar api gitu spool itu bakal terasa panas spoolnya kalau misalnya kumparan primernya tidak muter pemirsa nah pertanyaan saya kenapa kok kumparan primernya tidak muter pasti ada sebabnya biasanya kalau kita cek penyebabnya itu adalah bos yang sudah seret jadi bos itu pelumasnya sudah habis karena bosnya seret asnya yang nempel sama bos tadi asnya tidak mau bergerak akhirnya akhirnya dia terjadi panas karena kondisi spool dialiri arus listrik dan banyak medan elektromagnetik yang bergerak di sana berputar-putar karena satu lilitan itu sudah mengakibatkan beberapa kali putaran medan elektromagnetik seperti itulah analoginya nah harusnya panasnya itu dikurang dikurangi atau didinginkan oleh berputarnya baling-baling kipas angin karena hisapan dari baling-baling kipas angin itu akan bisa mendinginkan spool supaya dia tidak terjadi overheat dan yang terjadi ini tidak dalam kasus punya putra banten ini kalau secara forensik ya masih pun sepele kipas angin itu tapi ya ada yang bersin meskipun kipas angin itu sepele tapi ya seperti itulah seperti itulah cara kipas angin itu bekerja terus apalagi ya kalau udah keluar api berarti dia udah gosong spoolnya jadi spoolnya harus digulung ulang atau harus diganti dengan spool yang baru gitu aja benerin ya gak ada cara yang lain semoga bisa bermanfaat ya buat putra banten terima kasih pemirsa udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye